welcome back Gengs with me again sekarang nih mau tutorial masalah digital artisme iseng-iseng tidak beradiah men kalau ada diahnya suka let's check it out PCL bunga cedar alestari Mari kita kupas tuntas konsep cuman mengganti rambut dan background aja ya sama match color seperti biasa penyesuaian warna seperti biasa kelebihan PS21 yaitu select subjek sudah kita pilih langsung kita kontrol jemen setelah itu kita kasih layar di atas subjek utama seperti ini lalu kita mencari objek pemandangan oke nah dapat langsung lonceng pindahkan Oke klik V pindahkan objek geser-geser dan kita buang nah seperti ini kita kecilkan Oke sedapatnya ya ya time to match color kita akan menyamakan warna seperti biasa nah gampang seperti itu kita atur fitnya Fade color intensity dan luminance juga kita atur ya pokoknya sedapatnya sampean aja deh yang penting pas Oke match color dan setelah ini kita bermain rambut Oke ya new layer di atas atau di bawah subjek terserah saya menggunakan brush rambut bisa download dimana saja dengan opacity 100 kita laju klik-klik dan klik kita atur kanan-kiri sementara yang kita edit ini di bawah layar ya bawah layar subjek utama Oh iya ini saya cepatkan ya supaya tidak lama-lama kalian yang menonton pokoknya nanti layar yang diatas subjek tetap di dilakukan namanya penggabungan nanti habis itu dimasking Nah seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 oof enggak ruwet kan teman-teman gampang kok yang penting itu jam terbangnya teman-teman semua makin lama main Photoshop Insyaallah makin bisa makin mudah makin gampang makin jos iya sudah sekarang kita gabungkan jadi satu setelah dipilih tadi pakai ctrl Shift E seperti biasa kita mainkan curve ctrl M teknik saya seperti itu silahkan ditiru atau punya teknik lain silahkan karena tidak mematok semua buat keterampilan naluri insting bisa sendiri jangan ikut-ikut orang setelah penyesuaian warna kita ke burn touch ini sangat penting sekali nanti kita akan ulas di tutorial selanjutnya kepalanya di Dodge jangan lupa saya posisikan di midstone karena warna kulit itu midstone selanjutnya pundak samping lengan pokoknya bagian bayangan yang agak gelap supaya bisa kita usap-usap pakai burn oh iya gengs biasanya saya pakai Opposite itu burn sama Dodge itu biasa cuma 5 10 15 atau 20 nggak lebih dari itu kadangkala kalau mentok 30 ini nih favorit kita lari ke filter terus kita buka noise dan reduce noise Oke dasyat dan tidak lupa dong teknik saya menyamarkan seperti biasanya kita menggunakan brush warna putih di belakang subjek dan di depan subjek gunanya untuk menyamarkan dong guys nice kan ciamik Yap demikian tutorial untuk saat ini semoga bermanfaat buat kalian gengs jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih